Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku Sebuah program dimana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita Yang seringkali kita tidak dapat membayangkannya Tetapi Tuhan memberikan sesuai kebutuhan kita Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Saya yakin saudara sangat familiar dengan terminologi ini Yaitu narsis Saudara bukankah hari ini kata ini sering disebut oleh orang Pada umumnya Yaitu saudara-saudara terkait dengan teknologi yang terbaru Dimana kita bisa melakukan foto pribadi yang disebut dengan selfie Narsis saudara-saudara adalah orang-orang yang secara ekstrim Sangat senang dengan dirinya sendiri Merasa diri begitu penting Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Bagaimanakah dengan orang-orang yang religius Apakah dia bisa narsis dalam hidup ini Saudara-saudara Ternyata saudara-saudara Perbuatan religius pun Bisa dalam semangat narsis Mari kita merenungkan firman Tuhan Untuk hari ini Yang terambil dalam Injil Matius Pasal yang ke-6 Ingatlah Janganlah kamu melakukan kewajipan agamamu di hadapan orang Supaya dilihat mereka Karena jika demikian Kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga Jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong Supaya mereka dipuji orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah Janganlah diketahui tangan kirimu Apa yang diperbuat tangan kananmu Hendaklah sedekahmu Diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Perbuatan sedekah Perbuatan sedekah adalah perbuatan ibadah kepada Tuhan Perbuatan sedekah sebetulnya kita berbuat kepada orang lain Demi Tuhan Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Manusia bisa memenuhi motivasi yang berbeda Ketika dia berbuat yang baik Ketika dia berbuat yang baik Dia ingin dilihat oleh orang lain Saudara-saudara Tuhan tidak mau Kita berbuat seperti itu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Saudara bagaimanakah Agar kita terhindar Ketika kita melakukan yang baik Melakukan untuk Tuhan Melayani Tuhan Dan kita terhindar dari sikap Berpusat pada diri kita sendiri Saudara-saudara yang pertama Saudara-saudara Saudara mari kita hati-hati Dengan keinginan Untuk dipuji oleh orang lain Saudara-saudara 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 Jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik Di rumah-rumah ibadat Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Dipuji oleh orang Tidaklah salah Tetapi ingin dipuji oleh orang Atau mencari puji-pujian dari orang lain Saudara-saudara Kita masuk ke dalam motivasi yang salah Kita sedang berpusat pada diri kita sendiri Saudara-saudara Apa yang kita lakukan bagi orang lain Apa yang kita lakukan bagi Tuhan Mari saudara-saudara Kita merindukan apa yang kita perbuat semata-mata Demi kebaikan orang lain Semata-mata demi kemuliaan Tuhan Bukan sedang mencari nama Bukan sedang mencari popularitas Bukan sedang mencari betapa hebatnya saya Tetapi saudara-saudara Memang tulus dari hati kita yang dalam Demikian juga ketika kita beribadah kepada Tuhan Kita beribadah Hanya untuk kemuliaan Tuhan Jangan saudara-saudara Kita mencari puji-pujian orang lain Ketika kita mencari itu Kita akan menjadi kecewa dalam hidup ini Yang kedua saudara-saudara Saudara kita tidak perlu Mengingat-ingat Perbuatan baik yang telah kita buat Saudara Tuhan ini berkata apa Saudara-saudara di ayat yang ketiga Dalam firman Tuhan Dikata demikian Tetapi jika engkau Memberi sedekah Janganlah diketahui Tangan kirimu Apa yang diperbuat Tangan kananmu Saudara-saudara Sudah menjadi kebiasaan kita Kita suka menceritakan Kebaikan-kebaikan kita Kepada orang lain Dan bukan saja kita menceritakan Kita suka menceritakan Sudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Seringkali Waktu kita menceritakannya Kita sedang mengingat-ingat Kebaikan kita Dan kita merasa Kita begitu berjasa Kita merasa Kita begitu baik Sudara-saudara Dan sudara-saudara pada saat itu Sudara-saudara Sebetulnya Kita masuk ke dalam pencobaan Supaya orang Melihat kita Dan memuji kita Sudara-saudara Mengingat-ingat kebaikan kita Kepada orang lain Menbuat kita Menjadi Tidak Tulus Di dalam seluruh kebaikan kita Sudara-saudara Dan sudara-saudara Mengingat-ingat kebaikan kita Bisa Menjadikan kita kecewa Ketika orang lain Tidak membalas kebaikan kita Sesuai Dengan apa Dengan apa yang kita harapkan Sudara Ketika engkau berbuat baik Lupakanlah Tidak perlu diingat-ingat Karena Tuhan Dialah yang mengingat Seluruh perbuatan baik kita Yang ketiga Sudara-saudara Tuhan Yesus berkata begini Hendaklah Sedekahmu itu Diberikan Dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat Yang tersembunyi Akan Membalasnya Kepadamu Sudara-sudara Perbuatan baik Yang dilakukan Tanpa Publisitas Menolong kita Memurnikan Motivasi kita Sudara-sudara Ketika engkau Berbuat baik Tidak dilihat oleh Orang lain Ketika engkau Berbuat baik Tidak dipuji Orang lain Apakah engkau Tetap semangat Berbuat baik Sudara-sudara Ketika engkau Tetap semangat Berbuat baik Memang Engkau Sedang berbuat baik Sudara-sudara Yang kasih dalam Tuhan Seringkali pujian Seringkali publisitas Membuat kita Tidak tulus Ketika kita berbuat baik Memiringkan Motivasi kita Kepada arah Yang berbeda Tetapi Sudara-sudara Ketika kita berbuat baik Dalam senyap Berbuat baik Tanpa publisitas Sudara kita tahu Ada Bapak di surga Yang melihat itu Ada Bapak di surga Yang memberkati itu Ada Bapak di surga Yang berkenan Atas perbuatan kita Sudara-sudara yang kasih dalam Tuhan Sesungguhnya Apa yang kita lakukan yang baik Sebetulnya berasal Daripada Tuhan Sesungguhnya Seluruh perbuatan baik kita Ada dalam anugerah Tuhan Sesungguhnya Ketika kita bisa Berbuat baik kepada orang lain Itu adalah kesempatan Yang Tuhan berikan kepada kita Oleh karena itu Sudara-sudara Mari kita lakukan Semata-mata Hanya untuk Kemuliaan nama Tuhan Semata-mata Hanya untuk Memperkenankan hati Tuhan Dengan demikian Engkau dan saya Akan terus Bersemangat Berbuat baik Kepada orang lain Mari kita berdoa Bapak kami di surga Kami berterima kasih Untuk firman Tuhan Yang menolong kami Supaya kami berjaga-jaga Supaya kami tidak hidup Bagi diri kami sendiri Atau berpusat pada diri kami sendiri Atau mencari kemuliaan Bagi diri kami sendiri Karena dengan demikian Kami akan kecewa dalam hidup ini Tetapi ya Tuhan Biarlah kami melakukan Semata-mata Karena kami ingin Memuliakan Tuhan Kami ingin Menyenangkan Engkau Kami ingin Menjadi berkat Bagi orang lain Ya Tuhan Tolong kami Supaya kami Menjadi orang Yang berhati-hati Dalam hidup kami Supaya kami Dengan demikian Kedapatan tidak Bercelah dihadapan Tuhan Kami menjadi orang Yang sungguh-sungguh Ya Tuhan Dengan tulus Mau melakukan Apa yang Tuhan kendaki Bukan untuk Kepentingan kami Tapi demikian Kemuliaan nama Tuhan Tuhan ampuni kami Jikalau kami Beribadah Jikalau kami Berbuat baik Dengan motivasi Yang salah Tuhan Sucikan kami Dan tolong kami Dengan demikian Kami menjadi Orang yang murni Melakukannya Di dalam Kekudusan dan Kasih Tuhan Dan kami berdoa Biar Tuhan Memberkati semuanya Menjadi berkat Bagi orang lain Bapak di surga Kami serahkan hidup kami Hari ini Dalam tangan Tuhan Ketika kami berjumpa Bergaul dengan orang lain Ajar kami ya Tuhan Boleh menjadi berkat Bagi mereka Sehingga banyak orang Boleh bersyukur Kepadamu ya Tuhan Terima kasih Untuk firmanmu Hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Aamiin Terima kasih Sampai jumpa